Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis El Clasico jilid pertama musim ini. Yap, Barcelona vs Real Madrid. Duel antara Coman dan Ancelotti. 4-3-3 vs 4-3-3. Namun di lapangan nanti cukup banyak variasinya, terutama Ancelotti yang menerapkan sistem hybrid. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, simak ulasan channel kolaborasi kita. Liga Liga, duel El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid berkesudahan dengan skor 1-2. Laga yang diwarnai dengan penempatan seorang back yakni Sergino Des, yang bermain di posisi yang biasa dimainkan Lionel Messi ini, berhasil dengan kemenangan El Real. Gol Madrid tercipta di menit 32 lewat gol David Alaba. Dan gol kedua diciptakan Lucas Vazquez di menit 90 plus 2. Sebelum akhirnya dibalas dengan gol konsolasi Barcelona yang diciptakan oleh Sergio Aguero di menit 90 plus 6. Ini adalah kemenangan Ancelotti pertama di Camp Nou. Kekalahan ini membuat Barca berada di posisi 9. Dan penasaran dengan match ini dilihat dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barcelona bermain dengan 4-3-3. Yang menarik adalah posisi des di sayap kanan, sementara posisi back kanan diisi Mingo Eza. Tiga pemain tengah diisi bisket, Tiong, dan Gavi. Sementara Madrid bermain dengan sistem hybrid 4-3-3 yang bisa diubahnya menjadi 4-4-2 saat bertahan atau 5-back ketika harus menjaga kelebaran. Tugas Rodrigo memang sedikit berbeda dengan Vinny yang lebih banyak stay di depan. Dia juga harus bantu bertahan untuk menutup koridor sayap saat Alba naik untuk expose. Dengan cara bertahan ini, 4-back Madrid akan tetap rapat di tengah. Game plan Ancelotti sangat terlihat jelas, yaitu menyerang transisi atau serangan balik memanfaatkan kecepatan wingernya. Lalu bagaimana taktiknya mengakomodasi game plan tersebut? Yaitu dengan shape yang asimetris. Shape ini digunakan untuk akomodasi serangan balik terutama dari kiri. Taktik ini digunakan untuk mengekspos gak mampunya Barca menyerang sisi kiri pertahanan Madrid, sehingga Vinicius bisa stay di depan. Hal ini juga menjelaskan problem Barca yang terlalu one-dimensional atau searah dalam menyerang. Dimasukkannya Des memang secara taktikal untuk menyerang lebar lapangan di sisi kanan. Dengan cara bertahan Madrid tadi, Mendy bisa selalu berdekatan dengan Des karena pertahanan gak perlu bergeser banyak ke kanan. Juga faktor Gavi yang kurang berani dalam melakukan penetrasi. Des juga bukan finisher yang baik untuk posisi ini. Salah satunya adalah terbuangnya peluang ini. Ketika melakukan high press ini, Madrid menerapkan main-to-main marking. Kita lihat di belakang situasinya jadi 1 vs 1. Aksi individu Depay membuat dirinya lepas, namun sayang umpanya yang disambut Des gak diselesaikan dengan baik. PR Ancelotti distruktur dalam melakukan high pressing ini yang rentan di eliminasi. Meski mengandalkan serangan balik, nyatanya Madrid gak kalah jauh dalam hal possession. Ketika melakukan build-up, Madrid memang lebih ditekankan masuk area sayap dengan melakukan switch atau direct menggunakan kemampuan long pass alaba. Barca kesulitan dalam menghadapi speedster semacam Vini, dan Real Madrid benar-benar optimalkan perannya. Gak seperti komen, Ancelotti sudah punya outlet utama untuk melakukan serangan. Sekaligus memanfaatkan kelemahan Barca yang kesulitan mencari outlet serangan jika menghadapi blok medium kerendah yang rapat. Dan benar saja, goal tercipta dari situasi ini dan mengandalkan serangan balik cepat. Alaba jadi aktor utama yang menggagalkan serangan Barca sekaligus jadi percetak goal. Back namun finisinya ala striker. Yul ini juga gak lepas dari peran Vini melewati Mingueza yang memberikan umpan diagonal ke Rodrigo. Eksekusi cepat dan mematikan. Goal ini jelas mempermudah game plan Ancelotti untuk menutup pertahanan semakin rapat karena sudah unggul satu goal, lalu melancarkan counter. Menurutnya, cara tercepat untuk sampai ke pertahanan lawan adalah dengan counter attack. Possession yang gak ketinggalan jauh. Menunjukkan, Real juga mencoba memainkan build up pendek, namun menurutnya banyak gagal karena kesalahan umpan. Memainkan fast quest di pos B kanan juga berbuah manis. Pemain ini mencetak goal dengan skenario yang sama, counter attack. Di sini kita lihat sikap pemain yang positif saat melakukan counter, yaitu dengan pergerakan tanpa bola, selalu ke depan mencari ruang kosong. Hingga saat terdapat bola 50-50 dengan Garcia, fast quest lah yang memenangkannya. Berbeda dengan Real Madrid, transisi cepat adalah hal yang gak dipunyai Barca. Saat kesempatan itu ada, pemain nampak lebih negatif atau gak melihat opsi-opsi ke depan. Barca di match ini justru mengandalkan crossing sebagai outlet untuk menciptakan peluang. Total 34 crossing berbanding 6 dilakukannya. Maksudnya Luke de Jong juga gak memantu memenangkan duel udara. Hingga Aguero yang mencetak gol yang juga dari crossing pendek. Ancelotti berhasil memenangkan duel di kandang Barca. Kemampuan melihat kelemahan lawan serta memilih taktik yang tepat jadi kunci di pelanian ini. Sementara Koeman harus out dari Barca karena berlanjut menuai hasil buruk. Dengan playing style yang gak jelas arahnya, waktu Koeman dirasa sudah habis setelah kalah berurutan dari laga ini. Sementara, kansel Madrid untuk berada di puncak klasmen jadi terbuka. selamat menikmati. selamat menikmati.